ini yang tadi rame nonton korea lagi maca quran ternyata mawi yang nyawir wong lanang korea berarti kan mau wadun pak jendengnya wong laca quran kan berarti dalam keadaan suci berwudu mawi gak nyawir duitnya diselipakan dengan jilbab kali duwur-wurah kenang duwur sirah maca quran akhirnya aku takut kalau awal mulat dasar saweran itu apa keperibun jebule asli nih saweran itu sudah kawan pak gini ku sing nyawir duwe niat supaya korea-korea di sawer ini kita baru kan ngalah baru kah anak keturunan pun juga keluberan ngilmune sang korea-korea maca qurannya kan indai kaya dene sing lagi maca quran asli saweran muncul tradisi begitu niatnya ngerti mung ternyata sing ditiru anak model timur tengah maca quran iku ngone nyawer duitnya dia wuru-wurah ken nah dibetotan indonesia kan kurang pas sinoso indonesia bukan negara muslim tapi 90% penduduknya adalah beragama islam dan punya etika adat moral yang tinggi sehingga dengan adanya adat itu kaget kabeh viral maka mari jangan kita menghakimi tapi ditelaah pakai kajian salah satunya saking sarah kitab safinah dan gini sarah kitab safinah wong moco quran nyepeng mushafnya saja nulis al quran sampai mi rengaken kemawon onten adabnya diantaranya menurut kitab safinah wong nulis al quran tapi niateng gua bacaan walaupun nulis bismillah tok mamon ni ku harus dalam keadaan suci berwudhu walaupun hanya nulis bismillah tapi nganu niateng gua bacaan gua ilmu maka harus dalam keadaan suci berwudhu tapi ni anawang nulis gua kaligrafi seneki kan ngapun tan kaligrafi ni ku di damel lukisan terus di tempel teng dinding tembok pak ke hiasan ibu ni nulis kaligrafi syukur dalam keadaan suci berwudhu tapi mpamane kok mboten wudhu ga mboten nopo nopo kalau hanya badai nulis nge kaligrafi ni ku yang pertama yang kedua tesi nganggi adab wong gawe maksiat ni ku durung mesti diwastani kafir wong gawe perbuatan maksiat belum tentu diwastani kafir ilang imane direng mesti sebab nopo dasarnya bahwa al-kufru lalil maksyati wong maksiat burung mesti diwastani kafir sebab lakin al-kufru sing diwastani kafir adalah li tahrir hormat nopo ni ku tahrir hormat tahrir hormat tahrir hormat ilang hormati ilang cara menghormati tiang sanes ni ku termasuk malah diwastani sebagian imane ilang opo melekok malah maring ayati gusti Allah diantaranya diwastani tahrir hormat nyimpen duit tenggeni al-quran nikit diwastani tahrir hormat ngecek karo al-quran nginak karo ayati gusti Allah menghina karo ayati gusti Allah mula ngapuntan sangat ono kejadian bapak-bapak ngucap ke ike mumpuni nangke nagake banget tuyul ngapung agak Coffee nyi gong nyi dipintai hawe chi duit huwe disimpanyang necon minimum tetap ilang jhebula tunyul hawe lahut terima kasih 항var al-quran jangan-jangan malah tunyul indasinya ga ikepupak apapun yang mumpuni malah dikupak menang ngegepot nyi gong nyi gong menurut rakitab Saifina diwastani li tahrir hormat, wong sing hilang hormat, wong sing hilang adabnya, mula nek pancennya teharap sodakoh ngange adab sing say nek nganti duite diwururakan ngali sang kori kori ah maka artinya sama saja jangan melecehkan kali ayat kusti Allah, merendahkan derajat penjelan sebagai tiang muslim bahkan memperolok-olok agama islam, rami lo alhamdulillah hari ini kalau sakit maringi contoh sejauh sederanya kejadian ada wong mocha kuran di sawer ngange adab singkirang sahe, nanti pancen sengocoh nganggu bahasa saweran, bantuan salah paham mudah-mudahan datu saken sodakoh sehingga ngge nolak bala narik riski, riski ngambut ta manfaat baroka, Allahumma amin, Allahumma niku kira-kira saweran anu rombongan badan gina peninggu ngambut mba somi ngambut mba somi ya benar nenggutu ku bakso kan roh lah sewo, terlalu lah sewo ya kurang si ciloro tambai ya Allah di teleng disit ke nyanyu ngunya nnyawer pira ngelah senyung nnyawer seket ya isin kalau ngunya nnyawer gua abang-abang gua kuplukin senyur sukarno kabe di teliki biurung tambai tambai pancen menung salah angka cukup ke deleng banser ngadek ngeyer biaran jeluk tambahan saweran nge pake panser pak banser ya Allah banser nih ku jan nge sewo ini nge pak polisi pak tentara ada TNI angkatan udara ada TNI angkatan darat ada TNI angkatan laut banser nih ku TNI angkatan langit sebab kok orang masih ngalah kenapa banser nih ku TNI angkatan langit loh orang gajian orang bayaran bu jangan kan bayaran kadang-kadang rokok orang metu kan jadi maju kabe ya matur nunggu pak banser lagi TNI tentara ini tiang NU Masya Allah ngarek seneng ih tepuk tangan dulu dong buat bansernya ku ada selintang udah nudang jawa-jawa jemput kulau kawit ngonek karena pertelan apa kayak mau cangkring apa ya cangkringan cangkring tok nganteng-tanggungan sampai ngedetetetem mereka udah nidara seorang patut ditunggu nih mumpuni ini diwasa nih tentara angkatan langit seorang mikir bayaran orang mikir gajian pak Masya Allah Masya Allah matur nunggu pak banser mudah-mudahan diberkai tenggirin amin Allah lanjut terus sampai jam dua subuh ibu nih kuat sampai jam menurut subuh kuat babaknya sanggup babaknya sanggup ibu nih kuat nyora melu-melu kemudian sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lohuma lagi mbahasa pemunya oh ya tawon perutnya selektif mangane milih mulanya eh mulanya kadang-kadang nganggup bahasa inggris setidik selektif ketemu mulanya sebenarnya mulanya ya bu tapi apik mulanya mulanya jeneng tawon karena mangane selektif mangane somili mana hak mana batil mana halal mana haram matune pun apik sedemikian rupa anak-anak kita bu rejeki bersih insyaallah bocah pun dididik ya kepenak wis rejeki halal di pondok nanang pesantren masyaallah bahkan isong gawat dampak positif mergane tawoniku mangane bersih minum matune manfaat ya bentuk madu mangane bersih mangane halal matune pun jadi manfaat saking manfaat bahwa ternyata kanjin nabi ngentik wong wadun ditresnani kalian gusti Allah ditresnani kalian kanjin nabi dan dirindukan oleh suarga adalah pertama wong wadun yang tanpa ucapan kata tapi bisa ngajak sholat maring keluarga orang mamin dadak ngoprak koprak orang mamin dadak ucap ayo sholat sholat tapi hadirnya di dalam keluarga mampu membawa impact mampu membawa dampak positif tekan pok bisa ngajak sholat kan anggel contoh kepri puni kewong wadun yang bisa ngajak sholat dua anak mantu mantu wadun anu lulusan pesantren sedurungin dua mantu ngune sholat mandan denggelongan ya kadang sholat kadang ngora lah kayak gue jenengi islam ktp jaring aku islam kok namung ktp nih sing ora sembah yang bakal rugi uripe islam ktp tapi mpereng duwe anak mantu anu lulusan pesantren sing mau ne ora sholat jadi sholat malah tengah mengijam setengah telu subuh ya sholat tahajud barangan gara-gara randu anak mantu setiap matung rumah wudu maring pasar wudu nyambut gawe wudu wudu terus dinanti nanggunin jaga urip malah bapak terus batin bocah kok dila-dila wudu ya apa jangan-jangan norak anakku ternyata setiap matung mah joga wudu akhirnya maring keluarga gawa dampak positif keluargane langsung padang lakoni sholat gara-gara anak mantua dan lulusan saking pesantren nikilah bocah ngaji korara ngaji gue bed bed bedan apa bedo bedo apa beda kan meriki wadah selintang wadah selintang ini kumpun mandan bandek bu dereng tersi caket kebumen datu sebutan bedo tapi beda bocang ngaji korara ngaji gue bed beda bu bocang ngaji wudu ngerti ilmune sholat ngerti tata carane sing batal sholat sing batal wudu ngerti apa bedane birul walida ini nikut tujuan uripe tapi bocang orang ngaji ya boroborom bagus sih bekti karawong tua jeneng bocara ngaji pipis durang ngerti ngilmune huyue karong adeg cempet nawit randu ya borobor cewok mung diopat abit natok eh si mandan mending diopat abit nan malah kadang-kadang krot diselentiki apa beru apa beru loh saya ini musafir tiap hari hidup saya di perjalanan bu kulah sekali mangkat ngaji dalam satu hari ini lebih di atas rata-rata 85 kilometer musafir saking paham menyurip nang dalan melanya protes ke ruang lanang lanan naik uya pada sembarangan ngotor ngotori mataku sakit sakit wajah ерang sakit 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 wajah saat ini kalau pijat dirumiin sukunya ngelala untungnya udah segini nah ini namanya pijat refleksi jenis ikhtiar ini yang dipijat ke refleksi dipijat sukunya insya Allah makanya yang mantun wajahnya pak itu jalan-jalan pijat antuknya pijat kepenak banget kenapa kepenak? lho, jenengi santri bu apaman yang kangkang santri yang biasa dalam jenengi santri bulan yang buat rata-rata pintar masak sampai-sampai walaupun santri kakung masak liwet pun ya enak jenengi santri gak baki isi botol, isi banyuk mungkin ikutumplek karena pesantri yang sudah ada ekstra kurikuler gak baki gak baki karena ekstra kurikuler jenengi sampai-sampai bocah saking pesantren kok ternyata terjun ke masyarakat macul, pinter menetuit kelapa bisa dan tadi gendeng bocor kecil ke masyarakat ke masyarakat sepertinya santri pak ujar-ujarnya 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 ngomong udu santri santri ini tepuk tangan disik ibu ibu ingin tindak haji ingin tindak haji ingin tindak haji pun daftar nopo dereng ya Allah jadi ingin lu ngakhaji tapi turun daftar seneki kuota ini dibuka langkung kata untuk jamaah haji di Indonesia bersyukur alhamdulillah kalau kaki ini mandan teles tapi kalau ini cerama mandan karun jagung sedela harap nangkering disit kalau kaki ini teles tapi alhamdulillah mikirnya nyedrum biasanya ini kalau kaki ini pekar pete basah nyepeng mic mic kabel ini aku biasanya mikirnya nyedrum baring lambai ibu mak sedut kayak gue kadang ini kamu mandan deg-degan mau mandan saya jauhkan dari merongosku tapi Alhamdulillah ini sound system ini pun canggih terus ini walaupun kaos kaki ini basah alhamdulillah buatan nyedrum seringnya ngelambinnya kesedrum walaupun kayak ini jarakoni bisa ngajar bisa ngelakoni tapi buatan lagi belajar ngelakoni sarang-sarang selan nabi Muhammad lagi cerita apa Miki ya santri pak biasa ngaji tempat santren ngerti yang namanya hikmatul hukama tahu ilmu priatin kalau jenengi santri yang jenengi bekti karo tiang sepuh ini kuya tujuan uripe seumpama santri lulus dari pesantren kok pahit-pahit jadi tukang deres ini ku tetap sukses jadi santri dadak lo niat banding-banding agen maaf genon sewo pak lulusan sarjana nganti S2 lulus sebeti tele magister tapi baru lulus S2 terus ngarit kan orang pantas pak walaupun ikut jurusan pertanian lulus S2 masih enggak nih terus macul lang sawah ya kan kurang pantas pak tapi jenengi santri lulus dari pesantren lulus dari pesantren lanjut na kuliah pantas nyalon kades pantas daftar maring tentara pantas dadi panser luas sampai-sampai jenengi santri walaupun ngarit nang sawah tapi ngerti dasar urip bagaimana ilmu bermuamalah di masyarakat ini aku berkait santri benda kali buat sambutan ngaji bapak itu banyak untuk urusan dengan motor motor bisa kamu pasti yang ceket yang bapak di bawah ad Often tengah hari cemeter panas dan di gabak sepore teh stentang terus penge� bonawang Hai Romana gil arrow untuk patung gremut oleh motor kenal potet di pobok tentaba pokoknya Ceng Ari lawang dasar orang atau ngekti agama looking montong-montong bo joka tidak, 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 tidak dasar anak set maaf, maaf ini menurut kitab Askarunawawi diwastani kufur orang yang melalaikan nikmat adalah orang yang senang ngelek-ngelek keturunan baik mengisor ataupun mengduhur kadang-kadang orang itu pada salah kaprah anaknya lahir ayu itu ibu yang harus mengalami dan menguji anaknya ibu yang harus mengudang anaknya seperti itu, iya anak buka kok teman ya, anaknya siapa apa yang lainnya itu 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 benar-benar anaknya diwak ini dikudang, iya anak buka kok teman ya, anaknya siapa karena anaknya diwaknya kok sangsi tapi si mantan mending pak anaknya lebih parah buka dia ngomong yang ngel bapaknya mengucap buka dikudang dasar anak setan si setan siapa kadang yang nyong melas karo setan pak orang salah apa-apa mesti dipocok-pocok terus kok mulai nyong melaki kerungu kabar ngesuk awal romadon setan ku haro pensiun gak sih pak nah kepriwara pensiun gak sih mau seneki pegawanya setan diambil alih nang menungsa ages saiki menungsa lebih biadab ketimbang setan ini, tang serang banten anak-anak mantu kok demenan kalau mertuane setan apura setan apura setan nanti main gila sama mertua sendiri gumbunya mertuane ya gelem mantunya ya doyan kayak gitu lanang mertuane wisdiwe produk kok menjaluk pabrik ngerang banget ya ngungkuli setan kok jeneng ya ini kisink lo maksud bocak ngaji kalau mboten ngaji kan banten pak ngeklare ngaji yara mungkin ada kejadian salah paham sayang terus nane mertua karo mantu enggak jeneng aku mantuane nyaman karo mertuane dijak ngobrol jeneng lebih nyambung lebih sayang disiap-siap nabekkel ini kan jeneng bocak salah paham ini bocak ngaji yang ngerti batasan makromat anak mantu karo mertuane ini ku sekaya dinewong tua kandung dewek anak mantu lanang wudhu kok ternyata berwudhu senggolan kulit karo mertuawadun ini uduane mboten batal kenapa karena mertuawadun haram untuk dinikai walaupun pamane beboconang kok suami istri pun cerai enggak ada yang namanya mantan mertua mantan mertuapun haram untuk dinikai lagi kan berarti bocak orang ngaji wong tuane pun yara ngerti agama lo nganti mertuawadun demenan ke rumah antune istiwai produknya malah jaluk pabriknya na'udzubillahimin mungkuli setan setan ada pensiun gak asik pak ini temagelang kejadian anak bocah tega membunuh ayah ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun na'udzubillahimin barang di tako ini kalau kepolisian diintrogasi niku bocah lanang niku wau ngakune bahwa deweknya niku meracun keluarganya dengan tega pertama niku karena dengki karena mbak yuk perempuannya kakak perempuannya niku jarene uli beasiswa kuliah tenggeluar negeri akhirnya di lanang dati dengki ketutup tengki jarene ngone racun keluarga ngakune karena kena bisikane setan padahal kulo ngajim botonate mireng ala riwayat sejarah anak setan tega membunuh ibu setan orang nana orang nana pak berarti seneki menung sana lebih kecil ketimbang setan sampai pingin pas cianjur gempa bumi bu kulo kan cilacap kulo cilacapnya kroyawa nasi cilacap perbatasan kali pangandaran terus daerah kuntimalik kota banjarpatroman tasikmalaya ciamis niku ngaku waktu lagi cianjur gempa bumi dalam sehari ngone gempa niku kerasa sedih nanti pinggang sal jebule karena menurut badan meteorologi dan geofisika bawa lempengan kerak bumi ini cilacap niku satu jalur karo cianjur lalhamdulillah kulo niki kroyak ingkan caget pantai selatan tapi walaupun kroyak pantai selatan tenang saya bukan saudaranya nyiroro gitul saya mumpuni asli lah pas cianjur gempa bumi kan rame niku lah teng cilacap tengah dipala niku anak kejadian lebar asar anawong hajatan nanggap ebek sekedap bapak-bapak pirsu ngertos ebek muntun kuda lumping kuda lumping iblik cara merikin apa iblik pada baik orang gongku nguh nenggaran ini ebek ibek iblik 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 oooohh yang mandan kembar sedidik sih cara cilacap ebek cara ini iblik iya 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 ini tambahan kosa katan kuda datos kalau lebih paham datos jalan imblik jalan ebek kuda lumping ini yang numpak jalan kebang terus kerasukan setan jadi wani makan beling guling-guling di atas bara api terus sampai iso melakukan unang durpaku pakai kaki telanjang jadi bisa melakukan itu gara-gara kerasukan setan kan ada lagu nih ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda kuda naik orang eh salah beri lagu nih ya kelahan nyong aja ditabu nih ditabu mungkong mendem ngapin malah repot nyontir wangi bu ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda orang naik orang mulai orang naik orang ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda oh iya tapi kuda bohong namanya kuda lumping katus nikulakune kerasukan setan mangan beling lepas lagi mendem ditabuihkan anak gempa bumi orang kerasa ya kepriwara kerasa lagi kalau mendem orang ditabuihkan anak gempa bumi orang kerasa lihat tukang deres nang gunung serandil pasakinang wit kelapa sumerup lah kok ombak pantai selatan biasanya diur tapi kuda diur orang kaya biasanya karena lebih diur ini pas bulan desember akhirnya ini aku tukang deres mudun sekang wit kelapa melayu melayu kering bengok bengok tsunami 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 lihat jalan ini implik sih lagi mendemangan beling kok melu melayu jangan sejaran kaya panggih di gawa rame tangga teparan yang pada nggosip jebule setan wadi karo tsunami ya bantasan esok awal ramadhan setan narepada pensiun gasik nah kepriwara pensiul makan beling dewa ngakunya jerek kerasukan setan malah kayak kayaknya setan bermelorat doyan beling pak nah ini kan setan kena fitnah terus mulai yang sepul iku ngendikan yang hati hati aja sampai keprocut ngomong Allah karo anak karo putrani khawatir yang mbak jengan lagi ngendikan botan sahih anak malaikat utawi wali liwat kok malah terus mengaminkan doa loh ini kucan bahaya banget mergoda watul walidi doa ini yang sepuh mustadjabah putrani mulani diwastani wong kufur wong sing melalaikan mati gusti Allah diantaranya wong sing seneng ngelak keturunan kadang ngonten yang sepuh ngucap kayak basar bocah pelit persis kayak mbah mu anak mongkene kue anak mongkene kue ngonten maka belajar saking tawon mergoda tawon niki ngentikannya Allah mpundipun paringi ilham sekelaku ane kentitiru karena mlep buni apik matune pun apik mlep bete halal matune pun toib geniku sampe matu madu mulau kulau pancinan sedoyok neng ngentikane berarti tandane karena daharane yom lepete halal sak kelakuan nesai mergoda pemlepet tenggene perut tenggene weteng nikwa adalah barang sing diri doni kalian kustia Allah nyontok pertama tawon ini diluar sholat akhlak nya sholat selain lima waktu dilakoni berarti diluar sholat pada mendirikan sholat yang kedua ternyata tawon memang disenjata nopo niku nipo nipo lara nipo selara lara nipo tawon tawon ini prinsip harga diri nomor siji prinsip semboyan tawon lo asik gue santai lo usik gue bantai mantep banget prinsip tawon kenapa tawon prinsip begitu tawon gak mungkin ngentup diusili terlebih dahulu betul leres dan tawon ini gak mungkin sampai mbelenjani janji karena tawon ini dua prinsip orang pernah salah sasaran contoh nonton bapak-bapak piyai gangsal ternyata iseng salah satu nggal nonton sing balang sarang tawon ngangge watu sekalini ikut tawon metu nguber maring sing pada melayu orang mungkin ngentup salah sasaran tetap sing dintup sing balang watu mbok nganti sing balang watu umpetan kemelem nanggonen jeroning banyak kali dintain nganti tekan metu prinsipnya tawon harga diri nomor sisi dan buatan diusili orang mungkin ngusik orang pernah beru anak tawon tupan tawon orang pernah nanya ini prinsip tawon kudu dipegang al muslimu man salimal muslimuna minyadihi walisani muslimuna 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 muslimuna